Meski dilarang, sejumlah restoran di Pasuruan, Jawa Timur tetap nekat menggunakan gas LPG bersubsidi. Saat rahasia petugas, belasan tabung gas LPG subsidi disembunyikan di kamar mandi restoran. Tim gabungan dari Pemprov Jatim, Disperindak dan Pol PP Kota Pasuruan serta polisi memeriksa sejumlah restoran di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Di salah satu restoran, petugas menemukan gas bersubsidi yang digunakan pegawai untuk memasak. Tabung gas diletakkan di tengah-tengah gas non-bersubsidi diduga untuk mengelabui petugas. Tak hanya itu, petugas juga menyita sebanyak 18 tabung gas LPG 3 kg yang disembunyikan di kamar mandi. Karena itu biarkan untuk mendapatkan untuk yang lebih besar. 18 ya? Tak. Oh langsung ke 18, ditemukan di mana tadi? Di dalam kamar mandi. Oh kamar mandi. Emang sengaja disembunyikan? Iya, emang sengaja disembunyikan. Oke, makasih. Dalam sidak ada 10 titik restoran, warung hotel yang dirazia petugas di wilayah Kota Pasuruan. Ironisnya, 4 di antaranya masih menggunakan tabung gas LPG bersubsidi. Atas temuan ini, pihak restoran diwajibkan menggantinya dengan gas 12 kg. Pasalnya, sesuai dengan PR Pres nomor 104 tahun 2007, penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg di peruntukan rumah tangga dan usaha mikro. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasa Mudera, Ainyus melaporkan.